Halo, selamat datang kembali di channel saya bersama saya Dini Kemarin kalian sudah tonton channel kita ya Liburan dari Slovakia Dan sudah seminggu pulang kita sudah di rumah Sudah menjalankan aktivitas seperti biasa lagi Dan ini hari Jumat, besok liburan Super excited pastinya buat besok, buat kemarin Well, liburan kemarin itu benar-benar keren banget Suka banget, anak-anak suka Belum move on malahan yang pertama Dia pengen kesana lagi, kesana lagi Soalnya emang kemarin itu top banget lah Meskipun awalnya agak ragu ya Tapi at the end kita bisa main dan mengisi kegiatan liburan kita Dengan hal-hal yang sangat berkesan So, oke, di rumah ini sekarang lagi sendirian Terus bingung mau ngapain gitu kan No, 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 jangan bingung Pastinya kalau ibu rumah tangga di rumah sendirian itu pasti Pak pikpuk-pak pikpuk ya Kayak beres-beres sih Nini abis nyuci piring Terus tadi pas anter anak ke nursery Dua jam belanja, aduh beli banyak banget barang Gak pake mobil Jadi harus begini kok Dan memang kalau di luar negeri itu emang harus super kuat Jadi karena warung kan jauh, toko jauh Ya makanya kayak gini, nyetok-nyetok-nyetok gitu Meskipun kadang biasanya belanja sama suami Tapi kalau saya tuh pas ada waktu kesempatan dan momennya tepat Pasti belanja dan mikirin buat nanti ke depannya apa yang diperluin gitu Nah ini udah selesai cuci piring Mulai di packing-packing dan mau siapin makan siang Oke sekarang nih biasanya kalau jam-jam segini tuh Udah makan siang, udah kelar masakan Tapi karena berhubung abis ngedrop anak terus belanja dua jam Dan gak sempet bikin masakan Ada sih makanan sisa kemarin Jadi kalau kita tuh disini Kita masak dalam jumlah yang cukup banyak Ya gak banyak banget Kayak cukup 1-2 hari Terus dimasukin ke tupperware dan masukin ke kulkas gitu Dan kita bisa makan untuk 2-3 hari Jadi gak terbuang-buang dan kita tidak membuang makanan Oh ya tadi juga ke supermarket kebetulan lagi ada diskon sushi Yayayay is my favorite Suka banget makan sushi Dan beli yang ini Kalau dirupiahin sekitar Rp75.000 Dan beli dua sushi box Yaitu karena gak sempet masak Dan nanti kan suami pulang buat makan siang Nah ini sushi boxnya satu Ini sekitar Rp125.000 Jadi beli dua Ya mudah-mudahan suami doyan dan cukup Karena kalau makan sushi kan masih tetap lapar gitu kan Oke dan Apa lagi ya Jadi seperti ini Cara kita disini ya Biasanya menaruh makanan Dan ini juga nih chips-chips Kadang tuh kan anak-anak ya Suka makan chips Gak habis Yaudah Terus banyak banget berbagai jenis sachet Ini sih lebih kayak ke Opsah Kejatruk Nah ini juga chipsnya anak-anak Masukin aja biskuit disini gitu Ini jadi biskuit campuran nih Biasanya kalau campuran gitu Saya masak pakai Gandum Seperti ini Gandum Ntar dicampur pakai buah Enak jadinya hasilnya Jadi No waste of the food Zero waste Jadi Saya juga melakukan efisiensi hari ini Karena kan kalau beli sachet seperti ini ya Itu tuh bener-bener kayak makan tempat Dan ngeliatnya tuh Gak enak banget gitu Banyak Sachet-salsetnya ini Jadi begini Di packing-packingin Biar simple dan gak makan tempat Jadi kayak Apa sih Cips-cips anak-anak gitu Nah terus Ini juga tadi Udah kelar nih Oh iya ini dibuang dulu Di sampah Oh iya Sedikit cerita aja ya Soal cuaca Karena Sekitar hari Senin Selasa Rabu itu cuaca Wih mantep Panas Jadi Udah kayak spring lah ya Bisa dibilang ya Memang udah spring gitu Tapi kan emang gak usual Karena di Februari-Maret itu Memang masih agak dingin Biasanya tuh Springnya tuh Maret April May gitu kan Tapi sekarang tuh udah early banget Yaudah makanya banyak Eh no sorry Maksudnya banyak bunga-bunga Yang sudah bermekar-mekaran Nah terus kemarin have fun lah Gitu kita Hunting-hunting bunga gitu Di musim semi Karena emang Kegiatan Kita tuh ya Kalau pas udah Cuacanya bagus Mataharinya cerah Terus kan hangat gitu Nah itu tuh kayak Membangkitkan semangat kita Gitu Kalau saya pribadi Sebagai ibu-ibu rumah tanggal ya Gitu yang Aktifitasnya monoton Nah dengan cuaca seperti itu Langsung kayak hunting Beautiful place Terus melakukan hobi Kayak gitu Sama temen Kita foto-foto Bikin video Gitu kan asik Nah Kalau sekarang Dari kemarin Sampai sekarang Hari Kamis Jumat Nah Senin Selasa Rabu Itu hangat Kamis Jumat Kok kayaknya ngedrop lagi Gitu Winter lagi Winter is coming Bahkan di sebagian Daerah Turun salju Gitu Ya jadi Memang agak aneh ya Cuaca sekarang Kita gak bisa prediksi Karena Kalau kita mikirnya Wah ini spring Spring Panas 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 Eh ternyata Tau-tau dingin Lagi Kasian sih sebenarnya Bunga-bunga Karena kan Tuh pohon bermekaran Bermekaran bakal buah Nah terus Kalau datang lagi dingin Salju itu tuh Bunga-bunganya mati Dan Yang bikin sedih Nanti Gagal panen Karena gak ada buahnya Gitu Itu sih sebenarnya Yang Mempengaruhi Kondisi Kita gitu Kalau iklimnya berubah Secara drastis Gitu kan Jadi Ya gitu Gagal panen Kasian kan Karena kan Kalau tumbuhan Mereka kan Instink Wah udah panas nih Akhirnya keluar That's sprouting the flower Dan ternyata Tau-tau dingin Karena-kadang bisa sampai Hujan es juga Gitu Oke next 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 Terbanyak yang ngomong ya Next Next Beresin segala macem Beres-beres Aduh thank you deh Kalau udah dengerin Ya edisi curhat segini aja Nanti kita curhat lagi Thank you ya Kalau udah yang mau dengerin Bye